Untuk pertanyaan masih terseputar PPDB, ini pertanyaan juga dari Lampung Untuk biaya di tingkat SMAIT Nah ini berarti ini sudah berminat untuk memasukkan Anaknya sudah tahu ikhwan berarti ini ya Karena asrama gak mungkin pulang pergi dari Lampung Kalau sudah ada asrama, ini untuk pembiayaannya seperti apa ini? Silahkan Untuk pembiayaan mungkin anak sampaikan secara sekilas saja Tapi nanti untuk lengkapnya bisa diakses juga di bawah tadi ada info nomor telepon dan website kita Untuk biaya sekarang yang sedang berlaku sekarang, PPDB yang kita buka sekarang Ada tiga kategori biaya Karena memang ada tiga program kita Yaitu yang pertama adalah full day untuk akhwan Terus full day untuk ikhwan dan berhenti untuk ikhwan Nah mungkin kita kira ini yang ikhwan boarding mungkin ya Iya, ini dari Lampung Dari Lampung, Masya Allah Alhamdulillah Karena memang di tahun kemarin juga ada dari Palembang gitu Nah untuk boarding sendiri Kita sampaikan untuk biayanya Secara total Untuk total sendiri itu ada di angka 26 juta Untuk di boarding kita Nah karena nanti di dalamnya itu ada uang pengembangan namanya Untuk pengembangan sekolah dan asrama kita Ada juga untuk seragam Yang sudah include seragam kita Dari hari Senin sampai Jumat Seragam berapa setel? Seragam kita ada 6 setel 6 setel kita Kemudian juga buku juga include dalamnya Jadi dari uang yang tadi sudah ada buku Itu dua kategori bukunya Untuk penerbit umum Buku umum kita dan buku dinia Dalamnya sudah langkah buku dinia Kita sediakan Termasuk buku bahasa Arabnya Untuk buku bahasa Arab sendiri itu Untuk sampai lulus Nah kemudian di dalamnya juga ada uang kegiatan Seperti yang tadi kita sampaikan Kegiatan kita Baik dari PLS, pengenalan Maksudnya juga kegiatan penunjangan lain-lain Seperti Kita mau buat siswa ini praktik lapangan ke kampus-kampus Itu sudah include uang kegiatannya Kemudian nanti juga ada namanya lintas alam Di Tadabur Alam Nah itu sudah include dalamnya Termasuk nanti ada studi wisata Dan pilihan kegiatan yang lainnya Sudah include di dalam uang kegiatan Nah mungkin nanti yang belum include di dalamnya adalah Nanti pas di kelas 12 atau kelas 3 Untuk perpisahan Nah itu memang tidak kita includekan di sini Jadi nanti ada biaya terpisah Karena memang nanti ini sifatnya opsional SPP dan Asherma sudah include semua Untuk SPP sudah termasuk di awal tadi Pembayaran di awal tadi Sudah termasuk SPP satu bulan Untuk SPP bulanannya Untuk di Asherma kita adalah 2.050.000 Nah untuk SPP boarding ini Sudah termasuk di dalamnya SPP operasional belajar Juga personal di dalam Asherma Seperti laundry Makan Sudah ikut semuanya Jadi insya Allah Anak-anak kita di Asherma Tidak perlu mencuci lagi Ya seolah Sudah selama tinggal belajar Tinggal belajar Insya Allah tinggal belajar Makan juga sudah disediakan Sarapan Makan siang dan makan malam Dan juga di Asherma kita Kita sediakan kantin Nah karena kan anak-anak Asherma ini Suka menghafal lapar Jadi kita sediakan kantin Asherma berasih Asherma kita juga berasih Insya Allah kita upayakan Kenyamanan siswa kita dulu Jadi anak nyaman Tinggal belajar Dan dimotivasi untuk senantiasa belajar Jadi ini mungkin biaya untuk lebih lengkapnya Tadi bisa diakses ya di website